Halo, selamat pagi guys. Kembali lagi bersama Benix di serial Asmi and Hitting yang ke-48. Nah, ini kabar baik nih. Kenapa? Karena pertanyaannya agak beda nih. Ini ada hubungan juga dengan pilpres, dan menurut gue banyak pertanyaan yang fresh from the oven terkait dengan regulasi yang terkait dengan kelistrikan di Indonesia. Dan masih banyak lagi pertanyaan yang menarik. So, buat teman-teman yang penasaran, yuk langsung kita bahas aja pertanyaan kalian yang bagus-bagus and keren-keren nih. So, let's check this out. Pertanyaan pertama dari Ryan Hertz, Sinuraya6031 Kalau pasang solar panel, katanya harus izin PLN ya, Om? Bener nggak sih? Oke, pertanyaan kamu jawabannya iya dan tidak. Oh, kok bisa ya? Jadi gini, kalau lo pasang pembangkit listrik tenaga surya di Indonesia, itu ada dua sistem, on-grid sama off-grid. On-grid itu apa? On-grid itu yang lo pasang panel surya buat nyerep siang-siang hari. Nanti lo pakai listriknya siang-siang. Tapi kalau udah malem kan nggak ada listrik. Nggak ada lagi dong, sinar matahari. Lo ganti pakai listrik dari PLN. Jadi kayak hybrid nih. Nah, ini biasanya yang namanya on-system. Jadi lo masih on-grid, lo masih nempel ke jaringan listrik PLN, lo nggak 100% tenaga surya. Di sini kalau lo masih on-grid, lo itu harus izin dari PLN. Nah, ini udah diatur sendiri sih, dipermen ya. Jadi peraturan setingkat menteri yang dibikin oleh kementerian SDM tahun 2021 tentang pembangkit listrik tenaga surya ya, atau yang dipasang di atap rumah itu. Nah, di situ lo udah bisa lihat bahwa memang ada aturan mainnya sendiri kalau teman-teman itu mau masang pembangkit listrik tenaga surya yang nempel dengan jaringan PLN, alias on-grid. Tapi kalau kamu bikinnya off-grid, jadi kamu bikin panel surya, pembangkit listrik tenaga matahari, yang nggak terhubung dengan jaringan PLN, which is off-grid. Artinya ya, kemungkinan besar lo udah punya baterai cadangan sendiri di rumah, so siang-siang lo pake listriknya pake dari matahari, kalau ada lebih, lo simpen di baterai, nanti kalau hari sudah berganti jadi malam, listriknya tetap hidup ambil dari baterai. Itu namanya lo off-grid. Karena lo nggak nempel dengan jaringan PLN, ini lo tidak perlu izin dari PLN. So, kalau ditanya, perlu izin dari PLN atau nggak? Ya, tergantung lo on-grid, nempel atau nggak, atau off-grid, totally independent dari PLN. Nah, ada juga kabar baru nih, terkait kalau zaman dulu lo masih bisa ya, kalau lo on-grid, lo ada excess produce, jadi lo bisa memproduksi listrik lebih banyak dari yang lo pake, kalau siang-siang hari. Keuntungan on-grid itu apa? Lo bisa jual nih, ke PLN, listriknya. Kalau lo pake cuma 2.000 watt hour, ternyata tiba-tiba produksi lo 5.000 watt hour, ada excess 3.000, lo bisa jual tuh ke PLN, karena lo kan nempel on-grid. Nah, itu makanya lo perlu izin zaman itu ya, karena lo mau jual balik ke PLN. Tapi ternyata udah keluar peraturan baru nih dari Pak Jokowi bahwa apa, udah lagi nggak bisa lo jual listrik ke negara. Jadi udah nggak ada lagi make sense-nya buat kita buat nempel ke jaringan listrik PLN yang on-grid. Menurut gue, kecuali memang lo nggak sanggup beli baterai yang mahal itu ya, jadi bikinlah on-grid. Tapi idealnya bikin aja langsung off-grid, nggak usah nyangkut lagi ke PLN, lo produksi sendiri, itu nggak perlu pake izin. So, semoga jelas. Next. Pertanyaan selanjutnya dari Faisal Ansori. Om Benix, kelapa sawit itu kan tanaman yang menyerap karbon dioksida. seharusnya hal ini bisa meng-offset emisi karbon yang dihasilkan oleh industri lain di Indonesia. Tapi mengapa ya, pemerintah tuh terkesan ragu mengkampanyekan ini? Cemiung. Oke. Pertanyaannya bagus gitu. Jadi kan bisa dikuantifisir ya, berapa banyak sih sebetulnya karbon yang diserap oleh tanaman kelapa sawit versus kalau seandainya dulu itu hutan. Ya kemungkinan besar sih, tetap lebih banyak kalau itu kawasannya hutan. Nah kenapa nggak bisa lo jual karbon? Pertama terkait dengan kampanye negatif barat. Cek video kita tentang UDR tuh, tentang serangan Jerman terhadap industri karet di Indonesia. Semoga gue membantu pemahaman lo tentang industri sawit juga, karena masih berhubungan. Tapi jawaban singkatnya gini, rata-rata kebun sawit di Indonesia ini, sejarahnya itu cuma ada tiga. Yang pertama apa? Dulu bekas babat hutan, jadi aslinya hutan ditebang buka kebun sawit. Itu udah jelas lo nggak bisa jual karbon. Kenapa? Karena yang ada karbonnya itu minus guys. Lo dulu bisa nyerap begitu banyak karbon, lo bikin kelapa sawit, nggak peduli seberapa banyak karbon yang lo serap, tapi lo udah merusak hutan yang bisa menyerap jauh lebih banyak karbon. Jelas. Dan lebih diverse. Kalau kelapa sawit itu monoculture. Cuma satu jenis tanaman, jadi nggak bagus buat lingkungan. Nah yang kedua, sejarahnya, kelapa sawit di Indonesia itu kalau nggak bekas hutan, yang kedua itu lahan gambut. Nah ini juga sama beratnya. Kenapa? Karena lahan gambut itu adalah karbon sink terbesar di dunia. Maksudnya gini, gambut itu banyak ada di Irlandia ya. Di Indonesia juga ada. Salah satunya di Sumater dan Kalimantan. Gambut itu tebel banget. Bisa sampai 5 meter, 10 meter atau lebih. Itu apa? Itu adalah karbon yang sudah terdekomposisi. Jadi sudah membusuk. Mereka biasanya basah. Jadi beberapa orang bilangnya pit land atau wet land. Mereka basah. Nah orang kalau buka lahan kelapa sawit di lahan gambut, apa yang mereka lakukan? Mereka keringin ini lahan gambut. Ketika gambut itu kering, apa yang terjadi? Mudah terbakar. Akibatnya banyak banget tuh lahan itu yang kebakaran lah. Kalau di Kalimantan itu udah hal yang normal zaman dulu ya. Nah ketika dikeringkan, gambut-gambut itu yang sudah terdekomposisi, itu apa yang terjadi? Mereka bisa bereaksi dengan udara, sehingga melepaskan karbon dioksida yang lebih banyak. Artinya apa? Ketika orang membuka lahan kelapa sawit di lahan gambut, mereka merusak lingkungan. Mereka melakukan polusi udara. Kenapa? Karena CO2 yang dirilis oleh lahan gambut yang terbakar itu, atau lahan gambut yang mengering itu, itu jauh lebih banyak dibandingkan karbon dioksida yang bisa diserap oleh tanaman gambut. Jadi kalau ditanya, apakah kelapa sawit itu karbon neutral? Jawabannya, tidak. Apakah dia karbon positif? Apalagi itu. Either bekas lahan gambut, atau bekas lahan hutan. Nah ini dua-duanya nggak bagus lah kalau sananya dirubah jadi lahan sawit. Satu-satunya lahan sawit yang oke apa? Ya, lahan sawit yang betul-betul ditanam di lahan yang sesuai dengan peruntukannya. Ya, di lahan mineral, lahan berpasir, atau apa lebih bagus lagi, on degraded land. Itu seperti yang kita lakukan di Kalimantan. Jadi bercocok tanam di lahan yang degraded. Degraded itu apa? Ya, bekas tambang reklamasi. Karena lahannya udah rusak total. Kita rubah jadi lahan yang produktif. Itu jauh lebih bagus. Ya, semoga jelas ya jawabannya. Next. Pertanyaan selanjutnya dari atkoceng28. Om Ben, tolong dibahas dong dampak perusahaan properti di Cina yang katanya bangkrut itu apa berdampak ke properti Indonesia. Terima kasih. Oke, ini pertanyaannya bagus ya. Jadi udah banyak perusahaan yang bangkrut di Cina, salah satu yang paling gede itu Evergrande. Kedepannya bakal masih banyak lagi tuh perusahaan dari Cina yang bakal nyusul. Oke, ini udah pasti. Dan ini kabar buruk buat bisnis di Cina, ekonomi di Cina, karena salah satu sumber penghasilan utama pemerintah Cina itu apa? Dari bisnis properti, dari jualan hak pakai tanah di Cina itu sendiri. Nah, kalau makin banyak yang kolaps, udah jelas ya apa yang terjadi. Kerekonomian Cina itu tidak akan bertumbuh secepat sebelumnya. Artinya apa? Akan terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi di Cina itu sendiri. Dan teman-teman udah tau sendiri, gue udah berulang kali bilang di sini, mitra dagang terbesar Indonesia itu bukan Timur Leste. Mitra dagang terbesar Indonesia itu adalah Cina. Jadi kalau ekonomi Cina melambat, apa yang terjadi? Kegiatan perdagangan Indonesia, ekspor-impor Indonesia, kemungkinan besar akan ikut melambat. Nggak ada alasan dari Cina untuk impor bahan baku lebih banyak dari Indonesia kalau pabrik-pabrik di Cina banyak yang tutup. Kalau perusahaan-perusahaan di Cina banyak yang bangkrut. Kenapa? Karena duitnya banyak yang nyangkut, yang hilang di sana. Jadi kalau ditanya, apakah itu tidak berdampak ke Indonesia? Menurut saya tidak. Menurut saya itu sangat-sangat berdampak ke Indonesia. Jadi teman-teman bisa lihat, kalau pertumbuhan ekonomi Cina itu berkurang, Indonesia juga akan ikut berkurang. Walaupun sangat tipis ya. Mungkin di bawah 0,5%. Jadi ini gambaran buat teman-teman yang investasi di bisnis yang tujuan marketnya, customer-nya mayoritas adalah orang-orang di Cina tuh. Jadi lo harus hati-hati. Kenapa? Kemungkinan besar lo akan nyangkut. Ya mungkin harus istirahat lah 2 atau 3 tahun ke depan ya. Kenapa? Karena ekonomi di Cina itu lagi slowing down, populasinya juga menua. Jadi teman-teman yang investasi di perusahaan-perusahaan yang mayoritas penghasilannya dari melakukan kegiatan perdagangan ke Cina harus siap-siap ikut melambat. Semoga masuk akal. Next. Pertanyaan terakhir dari Rezael Triko. Om Ben bahas mengenai pangan dong om. Kebetulan saya bekerja di perusahaan distributor pupuk subsidi, non-subsidi, dan bahan kimia seperti amonia, samsulfat, dan lain-lain. Penjualan tahun selama 2023 begitu lesu, dan di awal 2024 ini terutama untuk non-subsidi dan untuk subsidi di wilayah tertentu aja yang penjualannya tinggi. Untuk bahan kimia juga lesu seperti untuk pabrik MSG. Karena isunya ada barang dari Cina yang lebih murah. Mohon informasi dan penjelasannya Om Beniks mengenai masa depan pangan dan utamanya untuk masa depan industri pupuk dan produk turunannya. Terima kasih Om Ben. Oke pertanyaan kamu bagus banget dan jawabannya sangat menyedihkan ya guys. Dan ini udah kita bilang berulang kali di luar sana bahwa apa? Ya makin banyak Indonesia itu impor bahan-bahan pangan di Indonesia ke Indonesia ini ya udah pasti produsen lokal, pebisnis lokal yang berkait dengan pangan itu ya makin kesulitan. Jadi ini udah fakta lah. Ini udah dari dulu gue bahas bahkan termasuk ketika kemudian kita bikin video tentang eh India stop ekspor beras loh. Siap-siap ya Indonesia harga beras bakal naik. Orang gak percaya tapi faktanya apa? Naikkan ya. Datuk yang lebih parah lagi itu 2 tahun lalu gue bilang video gue tentang El Nino ya. Jadi dari 2 tahun lalu gue bilang hari ini harga beras bakal parah, hancur karena El Nino bakal masuk di 2023 gagal panit 2024 harga naik. Jadi kenyataan juga. Jadi kita diserang El Nino terus diserang juga dengan ekspor beras dari India yang ditutup dan tahun 2024 ini gue pengen bikin video khususnya ya. Cuma masih belum punya waktu nih buat bikin in-depth video yang lebih detail tenang pangan. Hopefully kita bisa bikin 2 minggu lagi yang pada intinya apa? Cina juga mulai banyak gagal panen. Kemarin udah gue bilang ya banjir badang di mana-mana di produsen-produsen pangan terbesar di Cina di lahan-lahan yang memproduksi gandum dan beras dan kacang kedelai di Cina banyak yang banjir khususnya yang berdekatan dengan Mongolia. Jadi ya teman-teman harus siap-siap bahwa bakal akan naik terus harga pangan di Indonesia. Nah satu yang penting harus kita garis bawahi adalah kegiatan Bansos atau BLT atau bantuan anti-inflasi orang bilang bantuan anti-elino dan lain sebagainya. Lo kalau pikir-pikir lebih dalam lagi ya gue suka ngajarin lo apa sih penyebab inflasi biasanya? Ya bisa jadi karena peradaran uang terlalu banyak yang mengejar produksi barang yang segitu-segitu aja bisa juga karena ya nilai uang lo melemah dan bisa juga karena ada masalah di proses produksi jadi cost push inflation harga barang jadi naik karena biaya produksinya makin naik atau tidak efisien. Sekarang pertanyaannya gini kalau makin banyak duit berada dari masyarakat karena dikasih BLT menurut lo BLT atau Bansos hampir 500 triliun atau setengah kuadriliun menurut lo itu menyelesaikan masalah buat orang-orang yang gak mampu beli bahan pangan itu mungkin gak? Iya mungkin tapi kalau lo pikir lebih panjang justru itu bisa menyebabkan inflasi atau tidak ya? Coba lo jawab sendiri di bawah ini atau itu cuma akan menimbulkan efek berantai dari namanya chainflation kasih BLT kasih Bansos rebutan banyak duit rebutan bahan pangan yang semakin terbatas akibatnya apa? bahan pangan yang semakin terbatas ini semakin mahal kasih BLT lagi semakin mahal lagi kasih BLT lagi semakin mahal lagi menurut lo masuk akal? menurut lo Bansos itu justru akan membuat inflasi naik atau justru akan membuat inflasi menurun karena katanya gunanya Bansos itu buat apa? melindungi rakyat dari inflasi coba gue pengen tau sendiri gue tanya balik nih menurut lo Bansos itu akan menyebabkan inflasi atau tidak? coba jawab dengan kritis menurut lo seperti apa? nah sedikit tambahan ya terkait dengan industri tangan di tanah air itu banyak yang bilang masalah dari semua calon presiden menurut gue tidak ada yang menyentuh masalah intinya karena menurut gue mereka tidak tinggal dengan petani dan mereka tidak tau bahwa faktanya di lapangan pupuk subsidi itu tidak ada itu fakta di lapangan pupuk subsidi itu cuma jadi bahan makelar lo beli pupuk gampang gini aja deh sekarang lo beli pupuk 1 juta 1 karung oke datang pupuk subsidi harga 200 ribu 1 karung kalau lo jadi petani nih lo beli harga 200 ribu lo tanem di sawah belum tentu nanti lo panen bisa dapet 1 juta ya gak? bisa rusak dimakan hama bisa rusak mena el nino kering banjir dan lain sebagainya atau lo lebih pikir gini oke gue dapet pupuk harga 200 ribu gue jual aja deh dengan harga 1 juta udah cuan 5 kali lipat lo ya gak sih? gak pake-pake nanem ripet amat lo nyangkul-nyangkul sakit pinggang logikanya ini justru melatih timbulnya mafia-mafia pupuk di Indonesia yang tadinya profesinya petani sekarang jadi mafia pupuk jadi menurut gue subsidi pupuk itu bukan merupakan solusi yang utama akibatnya apa? pupuk jadi langkah kalau semua akhirnya dimainin sama mafia-mafia pupuk ini kan dan ini ngajarin orang punya mental yang tidak baik karena gue tau banyak ya beberapa kepala desa di Kazakhstan ya berhali profesi tadinya jadi koordinator petani atau poktan atau gak poktan jadi koordinator pupuk subsidi yang sebetulnya dia bukan petani dan seharusnya dia tidak berhak untuk menerima pupuk tapi dia daftarin itu KTP-KTP dia kumpulin supaya bisa dapet pupuk subsidi atau bikin poktan gak poktan palsu supaya bisa dapet pupuk subsidi tapi untungnya cuma berlaku di negara Kazakhstan jadi gak ada mafia-mafia pupuk itu kalau di Indonesia nah yang kedua apa? masalahnya itu adalah ketersediaan ini jujur ya pupuk-pupuk pupuk majemuk pupuk tunggal NPK dan lain sebagainya yang non-subsidi itu sebetulnya juga merupakan barang langkah menurut gue pribadi di daerah lebih terkait sebetulnya dengan bahan baku pupuk itu sendiri yang kita masih impor ya dari Rusia jadi teman-teman jangan kaget kalau gue pergi ke Sulawesi gue pergi ke Kalimantan pupuknya made in apa? made in Rusia gitu loh jadi menurut gue ini faktor yang penting ya bahwa ketersediaan pupuk dibanding pupuk murah ya ketersediaan pupuk itu sangat penting tapi pupuk itu sebuah barang langkah sih di Indonesia menurut gue mafianya udah terlalu berakar solusi yang paling gampang apa? bikin insentif bukan dari sisi input tapi bikin insentif dari sisi output jadi hargai petani dari sisi outputnya supaya petani belajar untuk memproduksi lebih efisien sediakanlah sistem pembeli output dengan harga yang stabil dan jaminan pembelian dan ini yang dilakukan oleh Thailand makanya disana petani sukses dan berhasil kenapa? ya karena digaransi kalau lo nanem harga gabah lo udah dijamin oleh negara oke lo nanem berapa modal lo? 4.500 oke gue beli ya harga gabah lo GKP ya gabah kering lo harganya di 6.000an deh kalau gitu di gabahnya gue beli di harga 6.000 lo untung 1.500 oke enggak? yaudah oke lo masih bisa cuan sekitar 20% lah masih oke lah dan dari situ lo bisa tau ada kenyamanan dari sisi petani karena ada jaminan pembelian produk itu dari negaranya mereka dan dibelinya di harga tinggi gak usah lo repot-repot sediain subsidi ketika petani sudah tau ada garansi bahwa produknya akan dibeli oleh negara di harga tinggi mereka akan berinovasi dengan sendirinya gimana cara menanam lebih efisien gitu loh itu yang penting sih tapi ya lagi-lagi ya itu semua gak ada gunanya kalau masih banyak mafia pupuk yang menghalangi dari ketersediaan pupuk itu sendiri dan gue udah liat begitu banyak petani yang sakit hati sih karena ya mereka capek-capek kerja cuma buat beli pupuk gitu loh ujung-ujungnya harga panennya jatuh ya mungkin beberapa wilayah di Indonesia menikmati ya ketika harga beras ini naik dan menurut gue akan makin naik lagi karena apa? ada satu hal dan ini fresh from the oven belum ada yang bahas kenapa harga beras kok gak turun-turun? padahal udah diimpor tapi kok gak turun-turun? gue tau persis kenapa gak turun-turun kalau lo penasaran dan kalau lo setuju dan pengen dibikin videonya komen aja di bawah oke pertanyaan yang bagus semoga menjawab ya bahwa masalah pupuk di Indonesia itu bukan cuma soal pupuk subsidi masalahnya adalah makin banyak petani yang berinovasi menjadi pedagang bukan lagi bertani fokusnya karena diajarin oleh negara untuk mempunyai apa? yang namanya moral hazard lo langsung cuan 500% modal 200 ribu langsung jual 1 juta ngapain lo capek-capek nyangkul oke guys pertanyaan kamu keren-keren bagus-bagus jadi itu ada beberapa yang mungkin kita bisa bikin jadi video yang lebih detail lebih panjang teman-teman boleh komen di bawah ini menurut kalian dari pertanyaan itu mana sih yang lebih seru dan lebih cocok buat kita bikin video yang lebih detail dan lebih panjang lagi yang semoga bisa membantu pola pikir kamu dalam perjalanan investasi kamu atau bisnis kamu langsung segera ya komen di bawah ini buat teman-teman yang belum dijawab nih pertanyaannya jangan takut jangan khawatir akan kita bahas di serial Asmi and Eating selanjutnya langsung tulis aja apa sih pertanyaan kamu buat kita jawab di serial sama yang selanjutnya thank you ya guys buat kamu-kamu yang udah nanya pertanyaan kamu keren-keren banget semoga membantu dan semoga bermanfaat salam sehat salam cuan bye-bye selamat menikmati